Ingin tambu lampot kamu berbuah? Atau mungkin punya tambu lampot namun tidak kunjung berbuah? Pada kesempatan kali ini kita akan lakukan treatment untuk pembuahan tambu lampot. Saksikan sampai akhir, karena nanti di akhir kita akan tunjukkan update-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Pada kesempatan sore ini kita mau coba bikin konten cara memicu tanaman kita tambu lampot untuk bisa masuk ke dalam fase generatif ya. Atau istilahnya itu memicu untuk berbunga, mengeluarkan bunga. Sarat utama tanaman yang bisa dipicu adalah yang pertama dalam kondisi sehat, yang kedua dia siap secara fisik untuk berbuah ya, atau membuah bunga. Contohnya seperti ini. Nah ini salah satu tanaman dalam pot, tambu lampot yang nanti akan kita coba lakukan pemicuan untuk berbunga. Lanjut. Yang lainnya juga ini. Nanti kita akan picu juga. Ini mangga cu kanan ya. Kalau yang tadi adalah mangga nam dokme atau obyong. Lanjut. Yang ketiga adalah ini. Sama ini adalah mangga cu kanan. Asalnya dari cangkok ya. Gimpit akar. Jumlah akarnya ada dua ya. Dua akar bantu. Dan secara fisik dia sudah siap untuk dibuahkan. Lanjut. Kemudian tambu lampot ini. Sama ini adalah mangga cu kanan juga. Hasil dari himpit akar juga. Dua akar bantu ya. Ini modal cangkok dan diambil dari batang yang sudah pernah berbuah. Oke. Itu salah satu contoh atau gambaran tanaman yang siap untuk dipicu. Nah. Setelah itu kita coba pupuk-pupuknya yang digunakan apa aja. Yuk langsung ke pemupukan ya. Oke. Ini pupuk-pupuk yang akan kita gunakan. Pupuk ini dari sintetis ya. Atau pupuk kimia. Nah. Kita lihat dulu. Ini ada MKP. MKP itu punya kandungan kalium dan posfat yang tinggi. Karena kalau misal kita untuk memicu. Kita dibutuhkan itu posfat dan kalium dalam kadar yang tinggi ya. Lanjut lagi. Di sini kita ada KNO3 yang merah ya. Di sini ada boron. Kandungan boron walaupun kecil. Di sini juga ada K. Kemudian N-nya. Nitrogennya itu dalam bentuk nitrat. Sehingga dia akan cepat untuk diserap tanaman. Lanjut lagi adalah ultradap. Ultradap ini kita. Yang kita. Yang kita ingin ambil adalah posfatnya ya. Posfat dalam ultradap itu tinggi banget. Hampir 60%. Sisanya adalah N. Cuman N-nya dalam bentuk amonia. Atau dia slow release. Lanjut lagi di sini ada perkat. Nah perkat ini digunakan untuk merekatkan pupuk-pupuknya tadi. Sehingga jadi kalau misal posisi musim hujan. Dia nggak langsung kecuci dengan air hujan. Oh ini. Kita siapkan 5 liter air dalam 1 ember. Nah bagaimana dengan dosisnya. Untuk dosis masing-masing pupuk tadi. Jadi masing-masing 1 sendok ya. Jadi MKP 1 sendok, KNO3 merah 1 sendok, kemudian ultradap juga 1 sendok. Nah untuk yang perkatnya kita gunakan 1 tutup botol aja. Kita larutkan ke dalam 5 liter air. Nah nanti untuk tanaman-tanaman tambu lampot yang nanti kita akan picu. Kita gunakan 1,5 liter atau sampai dengan 2 liter lah. Ini kita aduk sampai benar-benar larut. Artinya tadi pupuk-pupuk tadi yang kita masukkan ke dalam air. Itu harus benar-benar larut di dalam air. Terutama KNO3 yang warna merah. Karena dia itu dalam bentuk pril. Sehingga dia itu susah larut dalam air. Kita aduk-aduk terus sampai dengan benar-benar larut. Oke, saya kira cukup. Kita langsung larutkan aja. Karena ini di bagian pangkal sini ya. Kita nyiramnya ya. Jadi kita pangkal dulu. Nah kemudian muter, keluar-keluar. Oke, nah main pangkal. Nah ini fungsi perekat nanti akan menempel di atar. Jadi walaupun dia posisi hujan, dia nggak akan tercuci dengan air hujan. Itulah salah satu fungsi dari perekat. Oke, nah ini. Nah, satu lagi salah satu syarat untuk membuahkan. Kita harus pastikan tanamannya itu dalam kondisi sehat ya. Jadi istilahnya itu kita sehatkan dulu. Kita gemukkan dulu. Kita suburkan dulu. Baru kita buahkan. Oke, terus melingkar aja nggak apa-apa. Nah usahakan kalau misal kok posisi tanamannya itu nggak sehat. Jangan dipaksa untuk dibuahkan. Karena nanti akan berpengaruh ke pertumbuhannya. Oke, ini saya kira cukup tadi ya. Jadi ini kan 5 liter. Kita gunakan ya sekitar 2 literan aja untuk satu tambu lampot. Nah, kita akan melakukan pembuahan lagi untuk yang tanaman lainnya. Oke, kita pastikan dulu. Ini tanaman kedua yang kita picu ya. Oke, ini mangga cukkanan. Harusnya kalau cukkanan reaksinya akan lebih cepat. Karena tanpa dibuahkan pun biasanya kalau cukkanan itu lebih cepat untuk berbuah. Ini dari sambung sisip akar ya. Jadi plastiknya juga belum kita buang. Ini masih turun cangkoknya itu sekitar kurang dari 1 bulan sih. Cuman kita coba untuk bisa buahkan. Karena kondiknya juga udah sehat. Digita namanya juga udah oke. Satu lagi tanamannya ini. Bukadar juga. Hasil tangan kusuh ya. Kita habiskan aja semuanya. Habiskan di situ ya, Pak. Nah, ini kita lakukan setiap minggu ya. Jadi paling banter itu 10 buah hari sekali. Cuman yang biasanya, yang bagusnya itu adalah setiap minggu. Nanti biasanya 6 sampai dengan 7 reaksinya beda-beda ya. Biasanya itu 6 sampai 8 minggu dia nanti akan merespon dengan cara dia terubus cuman langsung membawa bunga. Oke, nanti kita update ya. Hasil dari pemupukan pembuahan. Oke, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini update setelah 3 minggu. Artinya sudah 3 kali pemupukan. Pemupukan temat yang terakhir adalah kemarin. Nah, ini kita lihat ada beberapa. Nah, ini dia keluar terubus cuman daun ya. Jadi, dia nggak respon. Nah, ini ada salah satu cabang yang respon. Artinya disini sudah terlihat dari bakal bunga ya. Kita perjelas. Nah, cirinya ini ya kalau bakal bunga. Dia tuh nggak mekar. Dia tetap uncuk. Cuman dia akan bertambah panjang. Satu lagi yang respon adalah ini. Ini juga insya Allah bakal calon bunga. Kita perlihatkan. Dia kalau semisal kok tunas. Yang daun itu bisa langsung pecah dia. Kalau ini kami belum bisa menyimpulkan apakah ini bakal bunga atau bakal tunas. Kita lihat aja. Pemupukan masih kita lanjutkan ya. Sampai kita pastikan kalau benar-benar dia tuh ngerespon. Atau nggak ngerespon. Untuk yang tanaman yang lain. Masih belum ada muncul tanda-tanda. Kita tunggu aja. Nanti kita update kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.